Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita dari komunitas desain mau membagikan sebuah tutorial untuk installing Corel X7 oke langsung saja yang pertama yang perlu diperhatikan dalam installing Corel X7 itu yang pertama koneksi internet itu dinonaktifkan dan antivirus itu dinonaktifkan juga baik sebelumnya kita cek spesifikasi dari laptop disini silahkan diketik disini about urbc disini akan muncul spesifikasi dari laptopnya yang perlu diperhatikan dalam installing Corel itu di tipe sistem disini saya pakai 64 bit kemungkinan ada yang 32 bit jadi untuk Corel nya disesuaikan dengan tipe sistemnya oke kita dan aktifkan internet sudah non aktif dan kita menaktifkan dulu antivirus virus disini ketik saja windows security kita buka disini virus and threat protection kita masuk kesini kita non aktifkan real team yes dimatikan real team protection nya kita minimaliskan selanjutnya kita ekstrak file yang sudah kita download tadi oke bukan yang ini ternyata yang ini yang ini di ekstrak ini pilih penyimpanan mau ditaruh dimana saya pilih yang folder key kita ekstrak disini oke disini kita akan skip oke oke sudah kita kembalikan disini kita masuk ke folder crack ini kayak gen kita ekstrak juga ekstrak pilih dimana penyimpanan kita tempatkan kita tempatkan di seperti yang tadi sudah 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 ada kan oke baik kita langsung saja install yang pertama ini corel draw graphic kita klik kita install oke kita klik yes kita tunggu kita tunggu oke disini kita centang yang ini saya klik next disini kita pilih yang di atas saya punya serial number lalu kita buka keg nya oke disini perlu diperhatikan kita ubah yang atas ini kita pilih CorelDRAW X7 jadi serial number ini kita copy kita pindah disini lalu kita next oke kita pilih yang ini custom jadi disini ada banyak kalau saya hanya butuh CorelDRAW sama Corel PhotoPint yang ini kita hapus centangnya oke ini ini juga kita butuh navigator kita next kita next dan yang ini kalau produk update ini kita hilangkan centangnya agar tidak ada notifikasi update kita next ini kita pilih dimana CorelDRAW itu ditempatkan folder folder mana biasanya di C langsung install now oke disini resenya lumayan lama jadi kita skip jadi kita tekan finish ini kita minimalkan jadi akan terbentuk icon di layar kita klik kita buka coba oke jadi disini karena saya sudah pernah install Corelnya jadi tampilan setelah kita buka awal itu begini tapi berbeda kalau belum pernah install Corel jadi saya siapkan screenshot yang tampilan belum pernah install Corel disini jadi nanti kalau belum pernah install Corel itu tampilannya seperti ini nanti kita klik disini order activation option selanjutnya kita pilih yang disini ini kita install offline jadi pastikan untuk koneksinya jangan pernah aktif atau kita nonaktifkan koneksi kita klik disini selanjutnya akan muncul seperti ini jadi disini install kodenya ini install kodenya ini ini kita pindah ke aplikasi kagen tadi jadi disini kita pilih disini disini kita pilih ini muncul seperti ini 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 diketik ini diketik karena tidak bisa di copy dipindah kesini jadi stripnya ini jangan lupa jadi diketik seperti ini stripnya juga kode dan selanjutnya setelah selesai diketik kita ini generate activation activation lalu akan muncul activation kode ini disini jadi ini di copy diketikan di copykan kesini dan sudah dan kita pilih continue lalu kita nanti akan muncul seperti ini juga kita klik saja kita tunggu oke sebelumnya ini ini tampilan Corel draw nya kita disini belum selesai pastikan koneksi nya masih non aktif lalu kita disini klik update yang ini notify product update ini kita hilangkan centang nya lalu kita close dan kita masuk ke folder manager file manager kita ke local disk c ke program file cari Corel ini Corel ini Corel draw graphic suite di sini kita cari file yang namanya rmp rmp setelah itu kita select semua kita delete continue lagi lagi oke kita refresh ini sebenarnya untuk menghindari mode viewer dari Corel agar aplikasi kita tidak tidak dikenal sebagai aplikasi bajakan kita minimalkan selanjutnya kita masuk ke sini pencarian cari Windows Defend Farewell ini kita buka ini gunanya untuk memblok koneksi internet agar Corel tidak terhubung ke internet jadi aman saat kita buat desain sambil internetan itu bisa tidak terkena mode viewer lanjut kita ke outbound rules ini sudah saya buat jadi kita habis tulis semua kita masuk ke new rules disini kita pilih program next kita browse ini pilih sini kita masuk ke sini ini tempatnya di ini tempatnya ke local disk c program file masuk ke corel disini kita cari program 64 ini ini corel dipilih corel draw kita open berikutnya kita next ini pilih block the connection kita next lagi ini dipilih semua cintang semua kita next ini silahkan isi bebas contoh saja desain ini boleh disini kita finish oke kita tutup ini juga bisa kita tutup kita masuk ke corel new document jadi ini tampilan pertama lembar kerjanya oke kita buat contoh lingkaran kita buat contoh lingkaran kita save ini sudah bisa kita gunakan corel nya disini kita sudah bisa save as bisa dan ini sudah bisa tutorial dan ini tutorialnya disini bisa cari tapi harus terhubung dengan koneksi internet dan installing corel sudah selesai selamat mencoba disini kita aktifkan dulu virus antivirus nya kita masuk tadi real time rotation nya kita aktifkan lagi plus jadi untuk installing corel nya sudah selesai bisa digunakan selamat mencobanya kami dari desain mohon maaf bila sempat ada problem untuk link nya juga akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencobanya selamat mencoba selamat